Hai Sobat Semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Inggris atau England adalah salah satu negara yang tergabung dalam Britania Raya. Meski begitu, orang kebanyakan mengidentifikasi Inggris sebagai Britania Raya, negeri yang dipimpin mendiang Ratu Elizabeth II selama 70 tahun. Ibu kotanya berada di London dengan mata uang Pound Sterling. Luas wilayahnya mencapai 244.820 km persegi-persegi. Inggris berbatasan dengan Republik Irlandia dan Samudera Atlantik di sebelah barat, Selat Inggris di selatan, serta Laut Utara di sebelah utara dan timur. Inggris merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budaya, dengan catatan arkeologi yang berasal dari periode Neolitik awal dan seterusnya. Hal itu dibuktikan dengan lingkaran batu yang dikenal dengan Stoney yang sudah ada dari zaman Neolitikum. Nomor 1. Terdapat kereta api tertua di dunia Kereta api pertama di dunia ternyata berasal dari Inggris. Penemuan ini merupakan hasil karya Richard Trevitik, seorang penemu dan insinyur asal Cornwall, Inggris. Pada tahun 1804, Trevitik menciptakan kereta api uap tertua di dunia, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah transportasi. Keunikan dari kereta api ini tidak hanya terletak pada inovasi teknologi uap yang digunakannya, tetapi juga pada peristiwa bersejarah yang menyertainya. Pada tahun yang sama, kereta api uap tersebut melakukan perjalanan perdananya di jalur trem milik sebuah pabrik besi bernama Penyaren. Perjalanan ini menandai momen penting dalam evolusi transportasi, membuka jalan bagi perkembangan jaringan kereta api yang kita kenal saat ini. Richard Trevitik, dengan visinya yang maju, tidak hanya menciptakan alat transportasi baru, tetapi juga memicu revolusi industri yang mempercepat laju perkembangan ekonomi dan sosial. Kereta api uap ini mampu mengangkut beban yang lebih berat dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan moda transportasi sebelumnya. Inovasi ini memungkinkan distribusi barang dan mobilitas manusia menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia. Nomor 2. Negara asal film Harry Potter Harry Potter, fenomena film yang memikat dunia, tidak hanya terkenal karena ceritanya yang ajaib, tetapi juga karena koneksi eratnya dengan Inggris. Negara asal penulisnya, J.K. Rowling. Seri ini mengambil latar belakang di berbagai tempat ikonik di Inggris, menambahkan nuansa magis pada setiap sudutnya. Hogwarts, sekolah sihir yang menjadi pusat cerita, terinspirasi oleh keindahan arsitektur dan tradisi universitas di Inggris. Lokasi syuting utamanya adalah University of Oxford, yang memberikan fondasi visual yang kuat untuk Hogwarts dengan bangunannya yang megah dan sejarahnya yang kaya. Di London, penggemar Harry Potter dapat menemukan platform 93 per 4 di stasiun King's Cross, titik awal perjalanan kereta menuju Hogwarts. Meskipun dalam dunia nyata tidak ada stasiun kereta api yang menuju sekolah sihir, King's Cross telah menjadi tempat berfoto favorit bagi penggemar yang ingin merasakan magisnya dunia Harry Potter. Nomor 3. The Beatless Band Legendaris Yang Berasal Dari Inggris The Beatless, salah satu band paling ikonik dalam sejarah musik populer, berasal dari Inggris dan telah menorehkan jejak yang tak terlupakan dalam dunia musik. Grup ini terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr, dan mereka bersama-sama mengubah panorama musik pada era 1960-an dengan lagu-lagu yang inovatif dan gaya yang unik. Berawal dari Liverpool, Inggris, The Beatless mulai meraih ketenaran internasional pada awal tahun 1960-an. Mereka tidak hanya dikenal karena musik mereka yang caci dan lirik yang puitis, tetapi juga karena penampilan mereka yang energik dan gaya mereka yang mempengaruhi tren mode pada masanya. Album-album mereka seperti AB Road, SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, dan Revolver menjadi landmark dalam sejarah musik rock. Lagu-lagu seperti Hey Jude, Let It Be, Yesterday, dan Comete Getter tetap menjadi lagu-lagu yang diingat dan dicintai oleh generasi berikutnya. The Beatless tidak hanya mengubah arah musik rock, tetapi juga memberikan dampak sosial dan budaya yang mendalam di era mereka. Mereka menjadi simbol dari gerakan kontrabudaya pada 1960-an dan terus dihormati sebagai salah satu band terbesar sepanjang masa. Nomor 4 Box telepon berwarna merah yang ikonik di Inggris Box telepon berwarna merah telah lama menjadi ikon yang melekat dalam gambaran tradisional Inggris. Di setiap sudut kota-kota besar atau pedesaan, Anda hampir pasti akan menemukan salah satu dari kotak telepon ini berdiri tegak, menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap urban dan rural. Sejarah kotak telepon merah dimulai pada tahun 1920-an, ketika Inggris mengadopsi desain standar untuk memudahkan akses telepon bagi masyarakat. Desainnya yang ikonik, dengan warna merah yang mencolok dan bentuk kotak yang khas, segera menjadi simbol yang diakui secara internasional. Kotak telepon ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mewakili sebagian dari sejarah teknologi dan arsitektur Inggris. Meskipun sebagian besar kotak telepon tradisional telah digantikan oleh teknologi modern seperti telepon genggam, beberapa kotak telepon merah tetap dijaga dan dirawat untuk menjaga warisan budaya mereka. Nomor 5. Programmer pertama di dunia dari Inggris Programmer pertama di dunia, yang juga dikenal sebagai perintis dalam bidang komputasi, berasal dari Inggris. Ada dua nama yang sering dikaitkan dengan gelar ini, ada Love Lace dan Alan Turing. Ada Love Lace, putri dari Lord Biron dan sahabat dengan matematikawan Charles Babbage, diakui sebagai programmer pertama di dunia. Pada abad ke-19, Love Lace mengembangkan algoritma untuk mesin analitik yang dirancang oleh Babbage. Karya-karya Love Lace menampilkan visi uniknya tentang potensi mesin tersebut untuk melakukan lebih dari sekadar perhitungan matematika, menetapkan dasar bagi apa yang sekarang kita kenal sebagai pemrograman komputer. Alan Turing, seorang matematikawan dan kriptografer, juga terkenal sebagai salah satu perintis komputer modern. Selama Perang Dunia II, Turing memimpin upaya untuk memecahkan kode-kode enigma Nazi yang memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan sekutu. Turing juga dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan konsep komputer universal dan mesin Turing, yang merupakan model konseptual dari komputer modern. Nomor 6. Tempat Awal Revolusi Industri Revolusi industri, fenomena yang mengubah wajah manusia dalam produksi, manufaktur, dan teknologi, dimulai pada abad ke-18 dan ke-19 di Inggris. Periode ini dikenal sebagai revolusi industri 1-0, menjadi tonggat sejarah dalam evolusi ekonomi dan sosial global. Inggris, dengan sumber daya alam yang kaya dan keunggulan teknologi pada masanya, menjadi panggung utama bagi inovasi-inovasi yang mendefinisikan revolusi industri. Perkembangan mesin uap, pengembangan sistem transportasi seperti kereta api, dan revolusi dalam manufaktur tekstil adalah beberapa contoh perubahan besar yang muncul selama periode ini. Dampak dari revolusi industri tidak terbatas pada sektor ekonomi saja. Perubahan sosial yang signifikan juga terjadi, seperti urbanisasi masal dan perubahan dalam struktur pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Revolusi industri tidak hanya mengubah cara barang diproduksi, tetapi juga mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi. Nomor tujuh, bukan pengkonsumsi teh terbanyak di dunia. Inggris, meskipun terkenal dengan tradisi titai mereka, sebenarnya bukanlah pengkonsumsi teh terbanyak di dunia. Meskipun demikian, minuman ini tetap sangat populer di Inggris dengan tradisi yang kaya, seperti tea time sore yang terkenal dan beragam pilihan teh yang tersedia di pasar-pasar UK. Budaya minum teh di Inggris bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga menjadi simbol keramahan dan kehangatan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sarapan pagi hingga sesi santai sore, teh adalah pendamping setia bagi banyak orang Inggris. Meskipun di Asia, khususnya di negara seperti Cina dan India, konsumsi teh jauh lebih tinggi dalam jumlah mutlak, tradisi dan ritus minum teh di Inggris memiliki daya tarik tersendiri. Banyaknya variasi teh, mulai dari teh hitam tradisional hingga berbagai macam teh herbal dan aromatik, menunjukkan kekayaan budaya teh di Inggris. Bagi banyak orang Inggris, ritual minum teh juga menjadi momen untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Ini bukan hanya tentang minuman, tetapi tentang membangun hubungan dan menghargai momen bersama. Nomor 8. Penemu World Wide Web WWW Tim Bernersli, sering disebut sebagai Bapak Internet, adalah sosok yang mengubah wajah komunikasi global dengan penemuan World Wide Web WWW. Pada tahun 1989, Bernersli menciptakan WWW sebagai cara untuk mempermudah pertukaran informasi di antara ribuan peneliti di Conceille Européen pour la recherche nucléaire, CERN, di Genewa, Swiss. Website pertama yang dibuat oleh Bernersli adalah http.2.info.cern.ch yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang proyek dan sistem komputer di CERN. Langkah ini tidak hanya mengawali eksistensi website pertama di dunia, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi digital yang tak terelakkan. Dengan WWW, Bernersli tidak hanya menciptakan sistem yang memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi di seluruh dunia, tetapi juga memberdayakan individu untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi secara global. Ini adalah langkah revolusioner yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dampak dari penemuan Bernersli terasa hingga hari ini, di mana jaringan internet dan WWW telah menjadi fondasi dari hampir semua aspek kehidupan modern. Nomor 9. Big Ben bukanlah sebuah jam. Big Ben, landmark ikonik di London, Inggris, memiliki fakta menarik di balik namanya yang terkenal. Meskipun sering disebut sebagai jam, sebenarnya Big Ben bukanlah sebuah jam, melainkan nama untuk lonceng besar yang terletak di dalam menara yang terhubung dengan Palace of Westminster, atau yang lebih dikenal sebagai Gedung Parlemen Inggris. Lonceng besar ini memiliki nama resmi Great Bell of Westminster, tetapi lebih populer dengan sebutan Big Ben. Nama ini sebenarnya mengacu pada Sir Charles Berry, arsitek Gedung Parlemen yang merancang menara tempat lonceng ini berada, serta pada Benjamin Hall, seorang politisi yang bertanggung jawab atas pemasangan lonceng tersebut. Meskipun bukan jam, Big Ben memiliki peran penting dalam kehidupan publik London. Lonceng ini mengumumkan waktu bagi warga London sejak pertama kali dipasang pada tahun 1859. Suara, Bong, yang dihasilkan oleh Big Ben menjadi salah satu suara yang paling dikenal di seluruh dunia, dan menjadi simbol keberanian dan ketahanan London selama berabad-abad. Nomor 10. Inggris mempunyai 33 situs warisan dunia. Inggris, dengan sejarah panjangnya yang kaya akan budaya dan arsitektur, telah berkontribusi secara signifikan terhadap warisan dunia. Saat ini, Inggris memiliki total 33 situs yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, masing-masing menampilkan keunikan dan pentingnya dalam konteks sejarah dan budaya global. Di antara situs-situs warisan dunia yang terkenal adalah Stonehe, sebuah kompleks megalitik yang mengherankan di Wilcire yang berasal dari zaman Neolitikum. Situs ini tidak hanya merupakan salah satu struktur prasejarah paling terkenal di dunia, tetapi juga menjadi pusat perhatian bagi para arkeolog dan pengunjung dari seluruh dunia. Selain itu, kota bersejarah bat, dengan arsitektur Georgianya yang indah dan sumber air panas Romawi yang terkenal, menjadi salah satu situs warisan dunia yang paling menarik di Inggris. Kota ini merupakan contoh yang baik dari kehidupan perkotaan yang berkembang di Inggris pada abad ke-18. London, sebagai ibu kota Inggris, juga memiliki beberapa situs warisan dunia termasuk Tower of London, Cathedral Estée, Paul, dan Greenwich Maritime. Masing-masing situs ini memiliki nilai historis dan arsitektural yang luar biasa, memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan budaya, politik, dan sosial di Inggris. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.